Di bagian sebelumnya, Lindong menerima tantangan dari pemimpin ketua klan Lei untuk bertarung dengan putranya. Meskipun duel tersebut berlangsung sangat sengit, Lindong dapat memenangkannya sehingga pabrik kayu yang dipertaruhkan jatuh kepada klan Lin. Keesokan harinya, diperlihatkan Lindong dan adiknya tengah bermain dengan si harimau api yang mereka beri nama si Oyen. Barulah di siang harinya, mereka memeriksa tambang kayu yang telah mereka menangkan. Namun terlihat tempat itu benar-benar hancur berantakan. Dalam pencarian petunjuk siapakah yang melakukan hal ini, secara tak sengaja si Oyen membawa Lindong ke sebuah gua yang di sana terdapat banyak lahar panas serta sebuah kerangka monster raksaksa. Di dalam gua itu si Oyen menemukan sebuah kristal biru yang dengan lahap langsung ia makan. Sementara Lindong yang masih penasaran menemukan sebuah bunga yang memancarkan sinar. Namun ketika ia dekati, tangan Lindong malah seakan menyerap semacam energi dari kelopak bunga tersebut yang membuat sekujur tubuhnya menjadi terbakar. Untung saja saat kondisinya semakin buruk, batu rubah di tangannya menyerap energi panas dari kelopak bunga tersebut. Setelah berhasil keluar dan bertemu dengan keluarganya, Lindong menceritakan gua yang baru saja ia temukan serta sebuah batu permata merah yang ia peroleh di dalam sana. Lantas mereka pun bergegas pergi ke lokasi dan sempat terkejut karena ternyata tempat itu adalah tambang permata yang bernilai sangat tinggi. Setibanya di rumah terlihat Lindong yang mendapatkan tiga batu permata. Dan dengan kekuatan dari batu rubahnya, ia dapat menyatukan ketiga batu menjadi satu permata yang bernilai lebih tinggi. Sementara itu, ketua klan Lei yang mendengar kabar tentang ditemukannya tambang permata jelas membuatnya semakin kesal. Namun setelah mendengar rencana dari rekannya, terlihat wajahnya yang kembali menjadi senang. Di lain waktu, ketika klan Lin sedang berbelanja berbagai macam kebutuhan klan, Lindong pergi ke sebuah toko barang antik di pusat kota untuk sekedar melihat-lihat. Di sana terdapat seorang kakek yang bernama Yan Dasi. Ia dapat melihat aura milik Lindong yang nampak tak biasa. Setelah Lindong membeli sebuah tas, tiba-tiba batu rubah di tangannya merespon sebuah energi yang berasal dari potongan kayu di toko tersebut. Si penjual mengaku barang itu sama sekali tak berharga dan tak tahu juga apakah fungsinya. Namun ketika Lindong hendak membelinya, ternyata barang tersebut sudah akan dibeli terlebih dahulu oleh seorang gadis bernama Yue. Lindong yang tak mau mengalah memaksa untuk tetap membelinya. Menanggapi hal itu, dua pengawal dari Yue segera bertindak dengan menodongkan pedangnya kepada Lindong. Namun tiba-tiba saja kedua pedang itu terlempar yang ternyata ini adalah ulah dari si kakek Yanda yang memiliki kemampuan telekinesis. Terungkap bahwa kakek Yanda ini sebenarnya adalah guru dari Yue. Perseturuan mereka pun berakhir dengan Yue yang mengalah meninggalkan tempat tersebut. Sementara kakek Yanda menjelaskan kepada Lindong bahwa kemampuan telekinesisnya adalah kekuatan mental yang berbeda dari teknik bela diri biasa. Ia lalu menawarkan agar Lindong mau menjadi muridnya setelah melihat potensi besar yang ia miliki. Namun Lindong memilih untuk menolak tawaran tersebut karena takut kalau rahasia kekuatan batu rubah di tangannya bisa terbongkar. Kakek Yanda pun sama sekali tidak memaksa dan menghormati keputusan Lindong. Namun sebelum pergi, ia memberikan sebuah buku untuk bisa ia pelajari. Sementara itu, di area tambang datang sekelompok orang dari desa Naga Hitam yang ingin melakukan invasi. Mereka berniat merebut paksa pabrik kayu karena status kepemilikan dari tambang tersebut kini dianggap tidak jelas. Namun sebenarnya orang-orang ini adalah suruhan dari ketua Klanlei yang sengaja ia perintahkan untuk merebut tempatnya kembali. Beruntung Lindong kembali tepat waktu untuk mencoba melakukan perlawanan sehingga terjadilah pertarungan. Ketua Naga Hitam pun tanpa ragu langsung menyerang Lindong yang membuatnya terlempar menghantam gerbang masuk di sana. Dengan selubung Aura sebagai pelindung, Lindong masih mampu bertahan dan bangkit kembali. Sementara Cing Tan juga membantu dengan melancarkan beberapa anak panah untuk menghentikan orang-orang tersebut masuk lebih jauh. Setelah melihat potensi Lindong, ketua Naga Hitam segera memperkuat Aura untuk membunuhnya karena khawatir jika dibiarkan kelak Lindong akan menjadi lawan yang menyusahkan. Sementara Lindong setidaknya masih mampu bertahan meskipun digempur dengan berbagai macam serangan yang mematikan. Selain itu, terlihat juga ia mengupgrade gerbang ajaib ke level 3 yang mampu mengimbangi kekuatan dari lawannya tersebut. Ketika telah kehabisan energi, entah bagaimana Lindong mampu mengisi ulang energinya dengan menyerap energi alam. Ia pun meminta Cing Tan bersama si Oyan agar mengelur waktu setidaknya sampai energinya terisi penuh. Jelas hal ini sama sekali tidak mudah, terlebih lagi karena bagaimanapun juga mereka telah kalah jumlah. Hingga saat salah seorang musuh berhasil melukai Lindong, seketika Lindong bangkit serta luka-lukanya bisa sembuh dengan sangat cepat karena energinya yang terkumpul telah lebih dari cukup. Dan benar saja, setelah bangkit kekuatan Lindong kini menjadi berkali-kali lipat sehingga di ronde kedua ini hanya dengan sekali pukulan ia dapat mengalahkan lawannya tersebut. Ketua Klanlei yang mendapatkan kabar bahwa orang-orangnya berhasil dikalahkan sangat terkejut, terlebih lagi yang mengalahkannya hanya Lindong yang cuma seorang diri. Di malam harinya, terlihat Lindong tengah bermeditasi dengan menggunakan proyeksi astralnya untuk berlatih kemampuan spiritual. Terinspirasi dari kakek Yanda yang ia temui beberapa waktu yang lalu, ia juga mencoba latihan teknik telekinesis dengan mengendalikan benda-benda kecil di tempat tersebut. Selain itu, ia yang penasaran dengan potongan kayu yang telah ia beli tadi siang menyadari kalau benda tersebut memiliki semacam energi yang menyelubunginya. Ia pun mencoba berkonsentrasi, namun energinya masih belum cukup kuat untuk bisa menembusnya. Beberapa saat setelahnya, ia merastakan pancaran energi yang sangat kuat dan bergegas pergi untuk memeriksanya menggunakan teknik proyeksi astralnya. Ternyata energi itu berasal dari kakeknya yang telah berhasil mencapai tingkat Yuan tahap awal. Ia pun lantas segera kembali ke tubuh aslinya untuk menemui sang kakek agar bisa memberikan ucapan selamat. Akan tetapi sang kakek justru menjelaskan bahwa ini hanyalah tingkat Yuan di tingkat awal. Masih ada beberapa tingkat lagi sebelum mencapai tingkat tertinggi. Kemudian ia mengungkapkan bahwa tadi ia sempat merasakan kekuatan mental teknik proyeksi astral yang mendekat. Meskipun sesaat langsung menghilang. Namun disini ia tak tahu kalau kekuatan itu adalah kekuatan milik Lindong. Topik pun berganti. Paman Lindong menyampaikan bahwa tadi ia mendapatkan undangan dari klan Lei untuk membahas mengenai sebuah kerjasama bisnis dengan klan Lin. Singkatnya setelah cukup berdiskusi, mereka pun sepakat untuk menghadiri undangan tersebut. Keesokan harinya, mereka mendatangi rumah utama milik klan Lei. Namun hanya para tetua klan saja yang diperbolehkan untuk masuk. Di saat sedang menunggu, Lindong merasakan ada kekuatan mental yang sangat kuat di sekitarnya yang sedang menggunakan teknik astralnya untuk mengintai. Sementara di dalam ruangan, para tetua klan tengah membicarakan mengenai ajakan kerjasama membangun bisnis untuk keuntungan bersama dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi klan Lin keberatan karena dalam kesepakatan itu ketua klan Lei lah yang akan menjadi pemimpin. Sementara klannya hanya akan menjadi bawahannya saja. Di sini terbongkarlah kedok dari ketua klan Lei yang sebenarnya ingin menjadi penguasa di kota tempat mereka. Perdebatan itu pun semakin memanas yang malah membawa mereka dalam sebuah pertarungan. Di tengah pertarungan mereka, datanglah Wu Yin, pemimpin dari sekte serigala darah yang memihak kepada ketua klan Lei karena sudah dijanjikan akan diberikan keuntungan 60% dari bisnis yang hendak dijalankan. Diceritakan bahwa Wu Yin ini menguasai kekuatan mental tingkat tinggi. Dan benar saja, satu persatu dari mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah. Lin Dong pun tak tinggal diam. Ia berusaha melindungi anggota klannya dengan melawan Wu Yin sendirian. Semuanya pun dibuat sangat terkejut karena Lin Dong ternyata juga menguasai teknik mental yang sudah berada di tingkat lumayan tinggi. Mereka lantas bertarung dengan sangat sengit. Ternyata Lin Dong meskipun masih pemula, ia mampu mengimbangi kecepatan dari Wu Yin. Sampai mereka saling mengadu teknik astral melalui duel udara, namun sayangnya tetap saja Wu Yin lebih unggul dan mampu menekan Lin Dong. Kembali ke pertarungan dunia nyata, Lin Dong mencoba melancarkan serangannya dengan beberapa aura jarum. Tetapi dapat dengan mudahnya ditangkis yang memperlihatkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Kini di puncak pertarungan, Lin Dong hanya mampu bertahan yang nampak semakin terdesak saja. Akan tetapi diambang kekalahannya, Lin Dong teringat mengenai potongan kayu yang memiliki selubung energi mental tingkat tinggi. Lantas ia pun mencoba memanfaatkannya untuk menahan serangan mental dari Wu Yin. Melebihi ekspektasi, ternyata hal ini benar-benar efektif. Benda tersebut cukup kuat untuk menangkal energi mental tingkat tinggi. Bahkan selain menahan, kayu itu juga mampu menyerap serangan dari energi spiritual yang kemudian ditransfer masuk ke dalam tubuh Lin Dong. Dengan ini, Lin Dong pun bisa membalikan keadaan. Gu Yin yang kekuatannya telah terkuras habis tak lagi mampu menahan serangan dari Lin Dong yang sudah meningkat berkali-kali lipat sehingga ia harus menerima kematiannya. Lanjut ke bagian 3 Terima kasih telah menonton!